Pada waktu sebelum Futu Mekah Yang kaya Menindas yang miskin dengan bunga Sekarang begitu enggak? Sekarang begitu enggak? Dirayu habis-habisan kita Dengan iklan yang luar biasa Di sosial media Pinjaman online Pijol Pinjaman online, pinjamel online Saya sering ditawarin Saya bilang, sadarlah mbak Yang mbak lakukan itu adalah riba Mbak, riba itu haram Seperti berzina dengan ibu Atau dengan ayahnya Riba itu ditutup Dia ngamuk Itu riba Zaman dulu begitu Eh, zaman sekarang begini Pinjaman online itu enggak diatur Ya Allah, ya Allah Ini pemerintah mesti ngatur Tolong deh pemerintah Ya Allah Anda yang bisa ngatur Dan Anda enggak ngatur Nanti berjumpa Di hadapan Allah itu bagaimana Mereka ini enggak dosa Karena mereka bukan pemegang keputusan Saya pun telah menyampaikan Kewajiban Sebagai orang yang dipercaya Sebagai orang da'i Yang ditunjukkan Saya sampaikan ini Dosa besar Anda yang punya kemampuan Untuk menyetop itu Tapi tidak menyetop BPKB Jaminan Gadai Pusat gadai Haram pak Dan dalam aturan negara Enggak boleh pak Yang boleh itu Hanyalah lembaga Keuangan Perbankan Yang resmi Bank ini Bank itu Iya Ini Men tempel aja di Pohonan Pantek Gade BPKB Ya Allah Enggak boleh Baik dalam hukum agama Maupun dalam hukum negara Tapi kenapa Didiemin begini Di zaman Dahiliah Juga begitu Jadi jangan heran Kalau ternyata Habib-Habib Muhammad Rizik Syihab Berijtihad Harus kita lakukan Revolusi Mental apa akhlak Akhlak Karena itu yang tertinggi Karena itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau ada Bapak revolusi akhlak Dialah baginda kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ayo siapa yang lebih tinggi Nabi Muhammad Revolusi yang lain Bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ada yang dari Karl Marx Ada yang dari Zaman dulu Ada yang pernah Diucapkan oleh Aidi Toko PKI Ada Tapi kita ini Revolusi akhlak Revolusi akhlak Itu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inna mabu'istu Liwutab Mimang Maka rimang Akhlak Gak bisa evolusi Kalau evolusi itu Pelan-pelan Gak berlaku Kalau akhlak itu Mesti revolusi Gak ada Akhlak evaluasi Gak ada Evolusi Maaf Gak ada Nyolong Misalnya Tiap bulan Nyolong sejuta Ah Gue mau perbaikan Gue nyolong 900 ribu 900 ribu aja Kan penurunan Mungkin lo jauh Ah Enggak 900 ribu Ah Gue mau nyolongnya 500 ribu aja Mana bisa Sudara Biasanya Gue korupsi Tiap hari Eh Gue ditobat nih Gue korupsinya Sedan kemis aja deh Bagaimana Begitu Yang namanya Revolusi Berhenti Gue gak pernah Sholat nih Gue mau Tobat Tapi subuh dulu ya Subuh jangan deh Berat Amin isya jangan deh Gue sembahyang maghrib dulu deh Mana bisa Sudara Mantarokasalam Amin Akhlak tuh Revolusi Dari riba Berhenti Total Itu revolusi Akhlak Jadi jemaah sekalian Itulah Futu Mekah Nabi langsung Melakukan Revolusi Mental Iya Iya Bukan Revolusi Moral Iya Iya Bukan Revolusi Budi Pekerti Iya Bukan Revolusi Sikap Iya Iya Yang tertinggi Adalah yang dicontoh Nabi Muhammad Sallallahu Walaikasalam Dengan kata-katanya beliau Revolusi Akhlak Itu yang tertinggi Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Walaikasalam Yang ngajarin langsung Ketika Revolusi Akhlak Itu terjadi Yaitu Turun Surat Apa itu Innamal Khomru Wal Maisir Rijisun Min amali Shaitan Sesungguhnya Khomer Najis Rijisun Judi Min amali Shaitan Dari amal Setan Itu sahabat Ada yang udah lagi Minum Di tenggak Di mulutnya Ada Kenapa Kau masih minum Karena Jangan sholat Katanya Jangan dekat-dekat sholat Kalau lagi mabok Dulu masih boleh Cuman Kalau dekat waktu sholat Gak boleh mabok Jadi habis sholat Boleh Kok begitu dulu Yaitulah Bijaksananya Islam Gak langsung Jebret Drastis Untuk hal-hal yang demikian Tapi ada Waktunya Ada waktunya Setop total Revolusi Kapan Ketika ayatnya turun Dan tau gak Revolusi Akhlaknya Kayak apa itu Ketika Turun Ayat Rijisun Min amali Shaitan Najis Minuman keras itu Dan dari Bagian daripada Perbuatan Syaitan Itu langsung Dibuang Ada yang lagi Minum Langsung Disembur Ada yang udah Masuk Dikodek-kodek Dimuntahin Itu sahabat Nabi Itu revolusi Akhlak Karena revolusi Akhlak Gak bisa Palu separuh Gak bisa Total Dulu Riba Futu Mekah Ilang Riba Nah Sekarang Banyak Riba Habibana Rezik Datang Habibana Muhammad Rezik Syihab Datang Mudah-mudahan Bisa Lakukan Revolusi Akhlak Yaitu Memberikan Usulan Terbaik Kepada Pemerintah Dan Mencerdaskan Umat Dengan Ceramah Ceramah Sehingga Taubat Orang Yang Berbuat Jahat Itu Taubat Terim Jalan Kepada